Shalom Selamat pagi adik-adik semua Selamat pagi Kak Ibi Selamat pagi Kak Devia Selamat pagi semuanya Senang sekali ya pagi ini kita bisa Sekolah minggu lagi di sekolah minggu Kayak itu mapel Kak Betul sekali dan hari ini kita juga gak cuma berduan aja nih Kak Kita ditemenin sama kakak-kakak Pemusik kita Ada Kak Riki Dan Kak Joas Ya Kak Ibi sebelum kita nanti masuk ke sekolah minggu Kakak mau ngajak adik-adik Untuk menyiapkan Alkitabnya dulu Boleh diambil dulu nih Kita akan siapkan cerita hari ini Yang diambil dari Yohanes 11 Ayat 22 Boleh dibuka dulu nih Kitab Yohanes 11 Ayat 22 Bagi adik-adik yang mungkin belum bisa buka sendiri Bisa minta tolong papa mama Atau kakak gitu ya Yang ada di rumah Boleh ya Kalau udah terbuka bisa dikasih Tanda atau alkitabnya Dibiarkan terbuka Kita akan bersama-sama Berdoa sebelum memulai Silahkan Kak Ibi Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak Kami bersyukur Buat matahari pagi Yang boleh kami nikmati Kami bersyukur Tuhan menjaga kami Ketika kami tidur Tadi malam Dan pada pagi hari ini Bapak Kami juga tidak lupa bersyukur Kami masih boleh Mengikuti Kebaktian sekolah minggu Pada hari ini Bimbinglah kami Tuhan Berkatilah kami Biarlah kami Boleh memuji namamu Dengan segenap hati kami Kami boleh belajar Akan firmanmu Terlebih lagi kami boleh Melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Amin Kak Ibin Aku ingat Sebuah Ayat Kalau Tuhan Yesus itu Ternyata selalu Beserta dengan kita Dimanapun kita berada Dimanapun Kak Kapanpun Kak Kapan Mau kita di gunung Mau kita di pantai Mau kita di rumah Mau kita di sekolah Tuhan selalu Beserta dengan kita Wah Yesus selalu Beserta dengan kita Yuk kita pujikan Yesus Besertaku Kita mau mendaki Daki gunung Ku daki Ku daki 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 Gunung yang tinggi Ku turun 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 Lembah yang dalam Ku melintas Ku melintasi padang Rumput hijau Membentang Yesus besertaku Ku terbang Ku terbang 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 Luar angkasa Ku selam Ku selam 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 Dalam samudera Ku dayung 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 Rahu di sungai Yesus besertaku Kanan Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Di atas Dan di bawah Kau ada Senyumnya ya Di suka Kau ada Di dukapun Kau ada Karena Engkau Yesus Sekali lagi Ku daki Daki Ku daki Daki Gunung yang tinggi Ku turun 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 Lembah yang dalam Ku melintasi Padang Rumbut hijau Membentang Yesus Di kanan Kau ada Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Dan Di bawah Kau ada Di suka Kau ada Di dukapun Kau ada Karena Engkau Yesus Karena Engkau Yesus Ku Karena Engkau Yesus Ku Wah Kak Kalau Misalnya Aku bisa Aku pengen Banget Jadi Seperti Seekor Kupu-kupu Kenapa Karena Kupu-kupu Punya sayap Yang cantik Biasanya Terus Bisa terbang Kesana Kemari Sesuka hatinya Kak Wah Kalau aku Pengennya Jadi gajah Kenapa Gajah Karena Gajah Gede Dan kuat Dan punya Belala Yang panjang Badannya Besar Wah Pengen Banget Jadi gajah Wah Tapi kakak Bersyukur gak nih Jadi manusia Yang punya Mata Hidung Tangan Kaki Lengkap Semuanya Bersyukur kak Karena kan Tuhan Menciptakan kita Itu semuanya Baik Baik Betul sekali Nah adik-adik ini Sudah Bersyukur belum Sama Tuhan Ya Dalam setiap Apa yang Tuhan Berikan kepada kita Bagaimanapun Ciptaan Tuhan Dalam hidup kita ya Iya kak Kita mau sama-sama Bersyukur Di dalam lagu Andai ku jadi kupu-kupu Ayo Mendiri semuanya ya Kita mau bergerak Andai ku jadi kupu-kupu Terima kasih untuk sayapku Andai ku jadi gajah Terima kasih untuk lalaiku Andai ku jadi ikan di laut Ku kibas ekor Ku goyang-goyang Oh terima kasih Bapak kau ciptakan Kau yang beriku hati Kau yang beriku hati Kau yang beriku senyum Kau beriku Yesus menjadi milikku Oh terima kasih Bapak kau ciptakan Sekali lagi yuk Andai ku jadi kupu-kupu Andai ku jadi kupu-kupu Terima kasih untuk sayapku Andai ku jadi gajah Terima kasih untuk lalaiku Andai ku jadi ikan di laut Ku kibas ekor Ku goyang-goyang Oh terima kasih Terima kasih Bapak kau ciptakan Kau yang beriku hati Kau yang beriku senyum Kau beriku Yesus menjadi milikku Oh terima kasih Bapak kau ciptakan Sekali lagi kau yang beriku hati Kau yang beriku senyum Kau beriku Yesus menjadi milikku Oh terima kasih Bapak kau ciptakan Oh terima kasih Bapak Oh terima kasih Bapak kau ciptakan Terima kasih Bapak kau ciptakan Ebin Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Adik-adik mari kita berdoa Ya Bapak yang baik Terima kasih Untuk segala berkat yang Tuhan berikan Saat ini kami akan mendengarkan Cerita firman Tuhan Biarlah cerita ini Boleh memberkati kami Tuhan Dan biarlah kami boleh mengerti Akan pesan firman Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Amin Ya Kak sekarang alkitabnya kita mau siapin lagi nih Yang tadi sudah dibuka dari Yohannes 11 ayat 22 Yuk diambil lagi alkitabnya Kita mau membaca alkitab kita Dan satu teman kita Akan membacakan untuk kita Wah siapa ya Siapakah dia Kita panggil Melody yuk Satu dua tiga Melody Yohannes 11 ayat 22 Tetapi Tetapi Sekarang pun Aku tahu Bahwa Allah akan memberikan Kepadamu Segala sesuatu Yang engkau minta kepadanya Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit Tuhan Adik-adik Ada dua orang perempuan Yang datang kepada Tuhan Yesus Yang mengabarkan Kalau saudaranya sedang sakit Mereka adalah Maria dan Marta Dan saudara mereka Yang sedang sakit Namanya Lasarus Wah Pasti adik-adik Sudah sering mendengar cerita ini kan Jadi Mereka bertiga Sangat dekat dengan Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka Oleh karena itu Ketika Lasarus sakit Maria dan Marta Datang kepada Tuhan Yesus Untuk mengabarkan hal ini Dan setelah itu Mereka kembali ke Betania Dimana mereka tinggal Nah Adik-adik Mendengar hal itu Kira-kira Apa ya Yang akan Tuhan Yesus lakukan Wah Pasti Tuhan Yesus Akan cepat-cepat Datang Untuk menyembuhkan Lasarus ya Hmm Tapi adik-adik Ternyata Tuhan Yesus Tidak segera datang Ke rumah Lasarus Malah Tuhan Yesus Tetap tinggal Dimana dia berada Selama Dua hari Wah Pasti kepikiran ya Gimana dengan kondisi Lasarus pada saat itu Kalau saat itu Kita jadi salah satu Murid Tuhan Yesus Pasti kepikiran dong Kita cepat-cepat datang Untuk Menolong Lasarus Supaya Lasarus cepat Sembuh adik Dan akhirnya Setelah dua hari Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Pergi ke tempat Maria dan Marta Tuhan Yesus berkata kepada Murid-muridnya Kalau Lasarus sudah tidur Dan dia Akan Membangunkan Lasarus dari tidurnya Murid-murid mengira Kalau Lasarus tidur Berarti dia sudah Sembuh adik-adik Tapi ternyata Yang Tuhan Yesus maksud Adalah Lasarus sudah meninggal Dan ketika Tuhan Yesus sampai Ternyata benar adik-adik Lasarus sudah meninggal Bahkan Sudah empat hari Dia dikubur Dan disitu Begitu Banyak orang Yang datang Mereka bersedih Dan mereka juga Menghibur Maria dan Marta Dan ketika Marta mengetahui Bahwa Tuhan Yesus Setelah tiba Tuhan Sekiranya Engkau ada disini Dia tidak mati Dia tidak mati Tuhan Adik-adik Marta tentu berharap Bahwa ketika Dia datang kepada Tuhan Yesus Dia bilang Bahwa pada saat itu Lasarus sedang sakit Marta pasti berharap Bahwa Tuhan Yesus Akan segera datang Dan segera menolong Lasarus Sehingga Lasarus sembuh Dan mungkin kita pun Juga akan berfikir ya Kenapa sih Kok Tuhan baru datang Ketika Lasarus sudah meninggal Kenapa kok Nggak dari awal Tuhan Yesus datang Untuk menyembuhkan Lasarus Wah Tuhan Yesus Terlambat menolong Sepertinya adik-adik Apakah seperti itu adik-adik Adik-adik Ketika Tuhan Yesus Melihat Betapa sedihnya Maria Marta Dan orang-orang Yang ada di sekitarnya Karena kematian Lasarus Tuhan Yesus sangat Terharu adik-adik Tuhan Yesus sangat Mengasih Maria Marta Dan Lasarus Sehingga Tuhan Yesus Ikut merasakan Kesedihan Duka cita Yang mereka rasakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bertanya Dimana Lasarus dibaringkan Orang-orang menunjukkan Kupur Lasarus Yang ada di dalam sebuah gua Yang ditutup oleh Batu yang besar Dan Tuhan Yesus minta Orang-orang tersebut untuk Mengangkat batunya Dan Marta melihat Al itu adik-adik Tuhan Dia sudah berbau Tuhan Karena dia sudah empat hari Dia mati Tuhan Tapi Tuhan Yesus tetap Menyuruh Untuk membuka gua itu Adik-adik Lalu Tuhan Yesus berseru Dengan suara yang keras Lasarus Lasarus Marilah keluar Dan Apa yang terjadi adik-adik Lasarus Keluar Dengan tangan Dan kaki Yang masih Terikat Kain kafan adik-adik Lasarus bangkit Adik-adik Lasarus bangkit Wah Sungguh luar biasa Apa yang Tuhan Yesus Perbuat Adik-adik terhadap Lasarus Wah Ternyata Tuhan Tetap Menolong Dan dia tidak terlambat Menolong Lasarus adik-adik Nah adik-adik Dari Kebatian Dan kebangkitan Lasarus Kira-kira Maksud Tuhan Yesus itu Apa ya Yang pertama adik-adik Tuhan Yesus Itu hendak menunjukkan Kepada murid-muridnya Dan kepada semua orang Termasuk kita ya Adik-adik Siapa Dia Tentang identitas dirinya Bahwa Tidak ada Orang yang bisa Memberi hidup Kecuali Allah Maka Dengan membangkitkan Lasarus Tuhan Yesus hendak Menyatakan kepada Murid-muridnya Dan kepada semua orang Bahwa Dia Adalah Allah Bahwa Dialah Satu-satunya Yang berkuasa Menyelamatkan hidup Manusia Adik-adik Adik-adik juga harus percaya Bahwa Hanya Tuhan Yesus saja Yang bisa Membangkitkan orang Yang sudah meninggal Dokter yang paling hebat Dan pandai sekalipun Tidak bisa Adik-adik Menghidupkan Orang yang sudah meninggal Dan Kita harus Terus Mengikut Tuhan Yesus Karena Dia Adalah Allah Yang memberikan Kehidupan yang kekal Lalu yang kedua Adik-adik Tuhan Mau mengajarkan Kita Untuk Belajar percaya Bahwa pertolongan Itu selalu tepat Pada waktunya Adik-adik Sekalipun mungkin Kita merasa Bahwa Tuhan itu Tidak segera Atau lambat Dalam menolong kita Atau menjawab Doa-doa kita Nah Teruslah Belajar Untuk menantikan Pertolongan Tuhan Dengan tekun Dengan setia Di dalam segala usaha Dan doa Yang kita lakukan Adik-adik Dia itu punya cara Tuhan itu punya cara Dan waktu Sendiri Untuk menolong kita Dan dia tidak pernah Terlambat Untuk menolong kita Itulah yang Tuhan ajarkan juga Kepada Maria dan Martha Adik-adik Ketika Lazarus sakit Tuhan tidak Segera datang Menemui Lazarus Tapi baru datang Setelah Lazarusnya meninggal Jadi seolah-olah Bahwa Tuhan Terlambat dalam Menolong Lazarus Nah Disini Tuhan ingin Bahwa Maria Dan Martha itu Belajar Untuk mereka memiliki karakter Dan imat yang Matang Adik-adik Nah Adik-adik Adik-adik yang Mengalami kesulitan Dalam pelajaran tertentu Misal Pelajaran matematika Atau sains Gitu ya Udah belajar Udah berdoa Masih aja Ngerasa susah Nah Jangan putus asa Terus mencoba Belajar dengan Lebih tekun Lebih giat Jam belajarnya Ditambah lagi Mungkin dengan les tambahan Percaya Bahwa Tuhan itu Akan melihat Setiap Hal yang adik-adik lakukan Setiap proses Belajar yang adik-adik lakukan Maka Percaya bahwa Tuhan Akan menolong adik-adik 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 yang sedang Mengalami kesedihan Atau dukacita Karena ada Anggota keluarga adik-adik Atau Saudara yang lain Yang meninggal Berdoa kepada Tuhan Adik-adik Percaya Bahwa Tuhan Akan menolong Dengan Memberikan kekuatan Dan penghiburan Sehingga Bisa melewati Itu semua Itu juga yang Tuhan Yesus Lakukan Ketika Lasarus mati Tuhan Yesus juga Merasakan dukacita Juga merasakan sedih Sama dengan Apa yang dialami Maria dan Martha Dan Tuhan Yesus Menolong dengan cara Membangkitkan Lasarus dari Kematian adik-adik Mungkin saat ini Adik-adik juga Sedang sakit Berharap Kesembuhan Sama Tuhan Tetaplah sabar Dalam menantikan Kesembuhan dari Tuhan Caranya gimana adik-adik? Dengan tetap Istirahat yang cukup Makan makanan yang bergisi Dan jangan lupa minum obat Percaya Bahwa Tuhan akan Menolong dan Menyembuhkan adik-adik Adik-adik Ingatlah Bahwa Tuhan Selalu punya cara Dan waktu yang tepat Untuk menolong kita Dia tidak pernah terlambat Dalam menolong kita Amin Nah Kadian mau ajak kita semua Untuk menyanyikan pujian Burung Pipit Burung Pipit Tidak menabur Tapi Tuhan Tapi Tuhan Beri makan Bunga baku Tidak meminta Tapi Tuhan Dandani Terlebih 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 Anak-anaknya Pasti Tuhan Belihara Terlebih Aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Tuhan Berkati Sekali lagi Adik-anaknya Terlebih Terlebih Aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman yang barusan kami boleh dengar Tuhan Kiranya Tuhan boleh mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh percaya Akan kuasa, akan penyertaan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sekalipun kami sering menjadi anak-anak yang tidak sabaran dalam menanti pertolongan Tuhan Seringkali kami bersunggut-sunggut Tuhan Karena Tuhan tidak segera menolong kami Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kami ya Tuhan Biarlah melalui firman ini Tuhan Kami boleh kembali belajar Bagaimana kami harus lebih menjadi anak-anak yang sabar Di dalam menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami harus belajar percaya bahwa engkau adalah Allah yang luar biasa Engkau adalah Allah yang diandalkan dalam segala kehidupan kami Dan engkau sungguh Allah yang sangat berkuasa bagi kami semua Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak yang mengusrahkan hidup kami dalam tanganmu Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan untuk studi kami Itu yang kiranya terus memberkati studi kami dalam belajar kami saat ini ya Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kepintaran Agar kami boleh mengerti memahami Dan setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami di sekolah Tuhan Dan kiranya Tuhan terus gerakan kami untuk kami mau belajar dengan lebih tekun Lebih giat lagi Tuhan Dan kami mau memberi yang terbaik Tuhan melalui studi kami Hingga melalui studi kami hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan saat ini kami berdoa untuk kondisi pandemi yang masih terus berlangsung di Indonesia ini Tuhan Di kota ini ya Tuhan Tuhan kiranya Tuhan terus menjaga Tuhan menolong kami, menyertai kami di dalam masa-masa ini ya Tuhan Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami mau menaati setiap protokol kesehatan yang ada Tuhan Kami tetap menjaga kesehatan dengan baik Tuhan Tuhan menjauhkan kami ya Tuhan dari bahaya virus yang saat ini ada dan semakin banyak Tuhan Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Dan kalau saat ini kami dalam seminggu ini Tuhan ke depan Kami yang sudah belajar pembelajaran tetap muka di sekolah Tuhan Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Kiranya juga Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus menaati protokol kesehatan yang ada di sekolah kami Tuhan Kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang saat ini mereka kembali dalam rutinitas Mereka menjaga, mereka mengobati para pasien Covid Kiranya Tuhan boleh menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka dan Tuhan memberkati keluarga mereka Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Papa Mama kami yang terus bekerja dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan yang akan terus tolong, Tuhan yang menyertai dan Tuhan menjaga Papa Mama kami Terima kasih Tuhan kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur Amin Wah Kak Ebin Dari firman Tuhan tadi kita belajar untuk terus mau berharap sama Tuhan ya Kak Betul sekali Kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek-srek-srek-srek Srek-srek-srek-srek-srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sirami jiwaku Berbuah 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 Sekali lagi Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sirami jiwaku Berbuah 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 Meribuah Berbuah 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 Selamat hari Minggu Adik-Adiq semua Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih